Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, Ngawi, Jawa Timur meluas hingga 150 hektare, bahkan sampai wilayah Magetan. Titik api terlihat dari permukiman warga di beberapa desa di Magetan. Bupati Ngawi yang meninjau titik kebakaran sempat terkepung api dan asap pekat. Bupati Ngawi, Oni, Anwar, Harsono dan rombongan berlarian menjauh dari asap tebal kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu. Rombongan bupati bahkan hampir terjebak kobaran api saat mengecek titik kebakaran di petak 19 desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo. Setelah beberapa menit, rombongan akhirnya sampai di Posko, namun merasa sesak nafas dan mata memerah. Kebakaran di hutan lereng Gunung Lawu telah berlangsung tiga hari. Luas wilayah terbakar terus bertambah mencapai 150 hektare. Titik api bahkan meluas hingga wilayah Magetan sisi timur lereng Gunung Lawu. Titik api bahkan sudah bisa terlihat dari sejumlah desa di Kecamatan Panikan, Magetan. Upaya pemadaman melibatkan sekitar 350 orang tim gabungan. Namun angin kencang membuat api terus menjalar dan membakar semak serta hutan pinus. Kita akan menaikkan tanki air, terus kemudian pakai alat semprot buat petani itu untuk pemadaman api di sekitar agar bayi itu. Pemkap Ngawi menyiapkan opsi pemadaman menggunakan water bombing dari helikopter. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar, I News melaporkan.